Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur pada siang hari ini kita bisa belajar kembali walaupun dalam jarak jauh ya kita akan belajar tentang rutsuh nanti anak-anak silahkan dibuka halaman 196 dari buku paket kalian jadi di buku paket kita itu diterangkan tentang rutsuh rutsuh itu bahasa gampangnya itu adalah keringanan jadi kita sering mendengar kata rutsuh rutsuh itu artinya keringanan jadi kalau Allah memberikan rutsuh kepada kita berarti Allah memberikan keringanan terutama keringanan itu diberikan kepada orang-orang tertentu jadi tidak semua diberi rutsuh misalnya rutsuh dalam pepergian itu misalnya dengan diperbulihkan sholat jama' dan sholat kosor nanti tolong dicatat ya jama' dan sholat jama' dan sholat jama' itu artinya mengumpulkan dua waktu sholat misalnya sholat duhur dan asar dikerjakan waktu duhur atau sholat duhur dan asar dikerjakan waktu asar atau sholat maghrib dan isya' dikerjakan di waktu maghrib atau sebaliknya sholat maghrib dan isya' dikerjakan waktu isya' itu namanya jama' kemudian orang bepergian itu juga dibolehkan mengkosor mengkosor itu artinya meringkas roka'atnya empat jadi dua itu namanya kosor nah sholat jama' dan sholat kosor itu adalah contoh dari rutsuh contoh rutsuh lagi misalnya kalau dalam kondisi orang sakit tidak boleh kena air maka orang itu dibolehkan berwudu dengan atau bersuci dengan tayamum jadi bersucinya dengan tayamum menggunakan debu menggunakan debu debu halus misalnya kalau kita tempelkan tangan kita ke dinding kita usapkan ke muka dan ke telapak tangan itu sudah cukup sebagai isyarat bahwa kita bersuci itu namanya juga uksor kemudian orang tua yang tidak mampu berpuasa itu dibolehkan membayar fidyah membayar fidyah itu sejumlah makanan untuk fakir miskin dalam waktu sehari misalnya kalau sehari itu orang makan tiga kali satu kali makan misalnya lima ribu atau enam ribu maka kita includekan menjadi tiga kali makan nah itu juga termasuk kategori ruksoh keringanan jadi anak-anakku banyak sekali nanti ruksoh-ruksoh itu silahkan dicari lalu tuliskan di komentar di komentar youtube nanti di komentar youtube kalian absen namanya siapa kelas apa kemudian contoh-contoh ruksoh Pak apakah boleh yang tadi dicontohkan Pak C saya tulis lagi boleh kalau Anda menuliskan lagi berarti Anda menurma tapi tolong nanti ditambahkan contoh-contoh ruksoh yang tertulis di buku teks kalian saya kira itu saja anak-anak semoga kalian tetap semangat belajar jadi video ini sebagai pengantar saja supaya anak-anak semangat belajar walaupun tidak bertemu Pak C secara langsung terima kasih anak-anak kita tutup dengan doa subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilaha ila'anta astagfirullah wa aduhu ila'ik alhamdulillahirrabbilanamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati